Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau cerita pengalaman yang baru saja terjadi. Gini ceritanya, saya lagi jual jam anti. Yang muncul di iklan ini. Jadi ini adalah iklan saya, cuma saya nggak masuk akunnya ya. Jadi ini adalah iklan saya, saya menjual jam anti ini dengan harga 5 juta. Dan itu gambarnya ada 4 ya. Nah, belum semenit saya pasang iklan, ada calon pembeli yang WA, katanya minat katanya. Dan uniknya, pembeli ini sama sekali tidak berusaha untuk menawar. Jadi harga yang saya pasang 5 juta, saya bilang ini ada minusnya ya. Jadi di bagian sayap ini ada retakan sedikit begitu. Sehingga saya nggak berani jual terlalu tinggi. Saya jualnya cuma 5 juta. Anehnya, dengan minus gitu kan kalau pembeli yang beneran, kan ya minta pengurangan ya. Ditawar begitu misalnya. Tapi ini nggak. Jadi orang ini langsung, saya minat. Nah, ini nih saya ceritain di WA-nya ya. Nih. Nih, ini tadi ya. Selamat sore, betul kakak yang jual di OLX. Ya, saya bales sebagaimana seharusnya. Terus kemudian dia, dia tidak tanya-tanya soal barangnya sama sekali. Nggak nanya. Tapi dia hanya nanya bagaimana pembeli apa. Bagaimana pembayarannya supaya dia bisa dapat nih barang langsung. Dan buka kepegang orang lain. Nah, dia kirim-kirim. Ngomongnya dia pakai voice ya. Pakai voice. Dia ngomong intinya. Dia minta nomor rekening. Dia mau transfer. Dan saya udah ngomong nih. Ada minusnya ya. Sedikit di sebelah sini. Nah, kemudian dia ngirimin ini. Nah, jujur aja saya waktu itu nggak tahu sama sekali tentang e-cash segala macam gitu ya. Nah, saya lihat bukti kayak gini ya. Kayaknya iya. Apalagi ini kan ATM gitu kan ya. ATM. Sudah transfer. Anehnya transfernya itu e-cash. Kenapa nggak langsung dia transfer gitu aja ya. Seperti transfer atter bank gitu kan kita tahu. Nah, dia kemudian ngasih petunjuk gini. Masukkan kartu, pilih bahasa Inggris, segala macam ini. Nah, untungnya kartu yang buat transaksi ini lagi dipegang oleh mertua saya. Karena ada keperluan. Nah, jadi saya pakai punya saya. Nah, punya saya itu memang kebetulan dipakai hanya untuk pembayaran-pembayaran tertentu. Jadi, isinya itu biasanya nggak akan lebih dari 1 juta. Bahkan untuk kali ini hampir kosong. Karena sudah dipakai untuk pembayaran macam-macam. Saya ikuti langkah-langkah ini. Nah, ada di satu titik. Ternyata rekening kita itu ngirim, berusaha ngirim uang ke rekening orang lain. Kalau nggak saya, namanya Erawati gitu. Terus, tulisannya insufficient fund. Saya coba sampai tiga kali. Jadi, saya udah jauh-jauh ke ATM. Saya coba tiga kali. Ya, saya udah mulai curiga ini di sini. Dia udah ngirim, minta tolong sekedar dikirim. Ini kan kacau. Berarti, ini penipuannya dua kali lipat ya. Uang ditipu, barang juga ditipu kalau kita nggak waspada. Saya coba ini tiga kali. Saya pastikan semua langkah benar ya. Benar. Ternyata rekening kita itu lagi mencoba untuk transfer ke salah satu rekening. Yaitu si Ibu Erawati ini tadi. Yang nggak tahu ini punya nyedia yang benar atau nggak. Orang ini ngakunya namanya Ferry. Ini bisa dilihat nggak dari sini. Ngakunya namanya Ferry. Di sini nggak ada. Ini gambarnya dia. Nggak tahu ini gambarnya benar atau bukan. WA bisa saja pakai nomor apapun. Gitu ya. Saya coba, saya coba, saya coba. Akhirnya saya curiga. Nah, saya curiga. Saya mulai buka website. Nah, saya buka website yang ini nih. Ya, judulnya dari OLX ya. Blog OLX ya. Waspa day penipuan dengan modus e-cash di OLX. Pembayaran melalui e-cash. Ya, kenapa nggak pakai bank langsung kan? Transfer terbang. Tapi balah e-cash. Kemudian ada step. Dia ngirim step segini. Mirip sama yang punya saya tadi. Nah, punya saya tadi dia ngirimin step. Seperti ini. Ya, bikin gambar kayak gini kan. Ngeditnya nggak susah ya. Gampang aja kayak gini. Nah, terus ini mirip banget sama yang saya alami ya. Dalam bahasa Inggris segala macam. Ini mulai aneh dan ini bener. Uang Anda akan diterima pelaku. Jadi, kalau misalnya kamu disuruh e-cash. Mending jangan mau. Mending cash biasa. Kalau nggak, COD aja. Jadi, kalau nggak cash. Ya, COD sama ya. Cash, COD itu. Kemudian transfer antar bank yang sudah pasti masuk rekening kalian. Kalau nggak, jangan. Ini juga dia bilang. Untuk mengurangi penipuan. Ini mending Anda langsung melakukan reaksi dengan talon penjual atau membeli secara COD atau bertemu langsung. Ya. Udah aneh pokoknya. Jadi, kalau misalkan Anda jual balang di Olex. Kemudian ada yang nggak nawar. Dia bayarnya pakai e-cash. Waspada. Ini udah banyak nih. Ya. Bahkan dia ngirim alamatnya loh. Lihat nih. Ferry, Agustia, alamat. Blablabla. Nggak tau ini beneran atau nggak. Yang jelas, saya langsung kayak gini. Saya langsung posting tadi ya. Uangannya terlalu laku. Dan selesai langsung saya. Kalau transfer yang biasa, pembicaraan itu cukup sampai di sini. Saya cancel. Dah. Masih mending ini. Saya nggak hubungi polisi ya. Tapi dengan saya upload ke YouTube seperti ini. Ya, kalian bisa waspada. Gitu. Oke, itu aja pengalaman saya, teman-teman. Jadi, hati-hati kalau yang jual barang online. Disuruh e-cash-e-cash-an. Mending bukan saya mendiskreditkan ya. Dari pengalaman saya, dicek dulu. Jangan buru-buru ngirim barang. Jangan buru-buru ditarik. Alangkah baiknya, kan bank sekarang canggih. Bisa transfer antar bank langsung via mobile. Dan dandanya bisa langsung. Itu lebih bagus. Daripada i-cash-i-cash harus nyairin. Ternyata uang ditarik. Nolah. Buat saya pribadi ya. Ini sekali lagi buat saya pribadi. Saya mending COD. Kalau nggak, transfer langsung. Dan begitu sampai di rekening kita, baru kita proses. Hati-hati, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.